Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Nadinelektro tutorial perbaikan seputar elektronik Pada video ini saya akan membuat sebuah trapo yang Ini biasa buat salon aktif ya 17 pol atau 18 pol CT trapo nya Atau bisa juga memakai yang 15 pol Sampai 18 pol sampai 20 pol bisa Jadi saya mau membuat dari trapo CT ini menjadi 12 pol yang ampere nya lumayan tinggi Yaitu 5 ampere stabil ya sobat Ini saya memakai trapo 3 ampere 3 ampere 17 pol CT ini 17 pol CT Oke ini ada 2 buah dioda 5 ampere atau lebih bisa Kita solder disini Antara pinggir dan pinggir ya Oke seperti ini Kita solder di 17 pol 17 sol Plus nya disini Selanjutnya Elko ya 35 pol Atau 25 pol bisa Kapasitasnya Mikro nya Ini saya ada 4700 bisa yang lebih besar Sampai 10 ribu bisa Kita solder disini untuk pin Minusnya disini di tengah Kemudian untuk kedua buah ujung dioda Kita solder ke Elko yang plus Kita solder ke Elko yang plus Kemudian kita siapkan IC regulator AN7812 ya N7812 Kita solder untuk kaki tengahnya ini Ke pin minus ini Dan untuk kaki inputnya Kita kesini ya Kita solder Oke untuk kaki inputnya Yang kaki ujung sini ke plus Seperti ini Yang ujung sini ke plus Dan kaki tengah ke minus ya Ke CT trapo ya Oke seperti ini Kemudian kita siapkan Transistor NPN ya Boleh yang jengkolan Ataupun yang biasa Ini saya memakai yang jengkolan Karena ampernya lebih besar 2N3055 ya NPN Saya pakai memakai Headsink Biar lebih dingin Nanti Biar lebih awet ya Nah ini Kemudian untuk Kaki kolektornya Untuk kolektornya Yang ini body Kita solder ke plus Kita satukan Kesini ke plus Kemudian kita siapkan kabel Untuk menjamper Dari kaki Out IC regulator 7812 Outnya Kaki yang paling pinggir Kita jumper Ke kaki base Dari transistor ya Jadi kesini Ke kaki base Ke kaki base Kita solder Dari Out 7812 Kita masuk Ke kaki base Transistor Oke basis Seperti ini Kemudian ini Untuk Outnya Berarti Ada di Kaki Emitor ya Out plus 12 polnya Nanti ini 5 ampere Murni Dan untuk Minusnya Dan untuk Minusnya Ini saya Memakai Capit Jadi nanti Memudahkan Untuk penggunaan Untuk Menghidupkan Power Ampi Mobil Atau Tip Mobil Untuk Minusnya Kita Ambil Tetap Disini Di CT Di kaki Min Atau Di trapo CT Nah Seperti ini Dan untuk Stabil Keluarnya Kita Kasih Filter Lagi Untuk Elfo Filter Yaitu Memakai Boleh 25 pol Atau 35 pol Untuk Filternya Disini Saya Memakai 35 Pol 330 Mikro Nah Disini Kita Solder Kita Tambah Kabel Biar Mudah Dari Ground Nah Ini Kabel Ground Yang Ke CT Saya Tambah Kabel Untuk Lebih Bagus Mungkin Kawan Kawan Nanti Membuat Memakai PCD Memakai PCD Mungkin Nanti Akan Lebih Rapih Lagi Dan Ini Min Untuk Filter Out Dan Ini Plus Plus Kita Masukkan Ke Emitor Kesini Nah Ini Sudah Jadi Out Di Filter Lagi Atau Kita Ambil Disini Ya Bisa Untuk Out Nah Ini Sudah Mau Jadi Tinggal Satu Lagi Untuk Stabilnya Untuk Lebih Stabil Lagi Kita Kasih Lagi Elko Antara Kaki Base Dengan Main Bisa Pake Satu 100 UF Atau 220 UF Bisa Ya Terserah Minimal 100 Mikro Kita Kasih Stabil Disini Di Kaki Base Di Kaki Base Oke Kira Kira Seperti Ini Gambarannya Nanti Bisa Dirapikan Lagi Bisa Pake PCB Ini Hanya Gambaran Saja Nanti Ini Untuk Out Di 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 Ini Stabil Amperenya Amperenya Lumayan Besar Amperenya Lumayan Besar Beda Dengan Hanya Menggunakan IC 7812 Ini Dikasih Penguat Lagi Percikan Apinya Pun Besar Biarpun Dari 7805 Ini Percikan Apinya Beda Lain Halnya Dengan Hanya Menggunakan Ini Ini Nanti Bisa Digunakan Untuk Menyalakan Power Ampli Ataupun Tip Mobil Nanti Akan Saya Coba Untuk Menyalakan Tip Mobil Apakah Dia Sanggup Oke Ini Saya Coba Untuk Menyalakan Tip Mobil Ini Sudah Bisa Menyalakan Ini Menggunakan Supply Dari Sini Dari Rangkaian IC 7805 Tadi Yang Sudah Di Perkuat Seperti Ini Mantap Dia Kuat Menyalakan Ini Oke Sekian Semoga Bermanfaat Tutorial Kali Ini Pembuatan Power Supply 12 Pol 12 Pol Dari CT Semoga Bermanfaat Nanti Untuk Skema Insya Allah Disertakan Di Akhir Video Rekra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Simba Tidak Teent uk Musi Kisani Tidak Terima kasih.